Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Pada video ini, kembali saya akan membagikan template PowerPoint secara gratis untuk kebutuhan presentasi kita semua. Selain template-nya, disini saya juga akan membagikan cara bagaimana membuat animasi teks untuk cover seperti ini. Oke teman-teman, untuk mendapatkan template ini secara gratis, teman-teman harus memasukkan password sebanyak 4 digit, yang setiap digit-nya saya akan masukkan pada menit-menit tertentu di dalam videonya. Oke, jadi jangan di skip dan pantengin terus agar teman-teman tidak terlewatkan password demi password yang akan saya masukkan. Oke, untuk membuat animasi teks seperti ini, yang teman-teman harus melakukan pertama adalah tentu saja membuat untuk judul presentasinya. Oke, disini kita akan ubah dulu untuk warna light background, kemudian kita akan ketikkan judul presentasi. Oke, sesuaikan untuk font. Dan juga untuk warna, kita akan terbesar untuk size font-nya. Oke, selanjutnya disini kita akan duplikat sebanyak 5 kali. Selanjutnya untuk teks yang kedua, disini kita akan ubah terlebih dahulu untuk transparansinya. Disini teman-teman bisa ubah transparansinya menjadi 50. Kemudian untuk teks yang kedua, kita akan ubah menjadi 75 atau 70. Kemudian untuk teks selanjutnya, kita akan ubah menjadi 80. Dan yang terakhir, kita akan ubah menjadi 90 seperti ini. Karena hasil kopian ini berada di atas layer. Dengan kata lain, untuk video presentasi yang tidak kita ubah transparansinya, dia ini berada di paling bawah. Selanjutnya disini kita akan ubah untuk letak dari teks yang pertama menjadi send to back. Kemudian yang kedua, kita akan ubah menjadi send to back kembali. Begitu pun seterusnya, sampai yang terakhir seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita seleksi untuk teks yang pertama yang tidak diubah transparansinya. Kemudian teman-teman bisa memasukkan animasi fly-in. With previous, buka animation pane. Klik kanan, pilih effect option. Disini kita akan memberikan effect untuk smooth end. Dan durasinya kita akan ubah menjadi 0.35 seperti ini. Kemudian buka effect option. Dan kita akan ubah direction-nya menjadi from top. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan berikan animasi yang sama untuk sisa dari teks judul presentasi ini. Caranya cukup mudah teman-teman. Pertama kita seleksi terlebih dahulu untuk judul presentasi yang ini. Kemudian pilih animation painter. Kemudian tinggal kita klik pada judul presentasi di atasnya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisa dari teks judul presentasinya. Oke, jika sudah diberikan animasi yang sama. Disini kita akan ubah untuk delay-nya. Nah, kita akan ubah untuk delay dari judul presentasi yang kedua. Disini kita akan ubah menjadi 0,2 atau teman-teman bisa sesuaikan. Oke, selanjutnya disini kita akan tempatkan semua judul presentasi agar berada di tengah-tengah lembar kerja. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal seleksi salah satu dari judul presentasinya. Kemudian pilih shape format, buka aligen, kemudian pilih aligen middle, dan juga center. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua judul presentasinya. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita jalankan. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, teman-teman cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video dan template ini dapat bermanfaat untuk kebutuhan presentasi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share. Agar saya dapat terus memberikan tutorial dan juga template per point menarik lainnya untuk kebutuhan presentasi kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.